Update pencairan bantuan PKH tahap 2 dan BPNT tahap 2-3. 38 wilayah ini serentak cair untuk PKH tahap 2 dan BPNT alokasi April-May-Juni 2023. Dan mantap, KPM kategori berikut ini dapat 4 bantuan sekaligus yang cair melalui POS Indonesia. Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai selesai supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman sosial semuanya bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbalan amin. Berjumpa lagi dengan Azjahra Media Group channel yang akan selalu update tentang bantuan sosial dari pemerintah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira. Di hari ini hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 yaitu tentang update pencairan bantuan PKH tahap 2 dan BPNT untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni 2023. Dan luar biasa untuk KPM PKH kategori ini sekaligus mendapatkan 4 bantuan sosial. Sekaligus mendapatkan 4 bantuan sosial dengan pihak penyalurnya adalah PT POS Indonesia. Namun sebelum ke pembahasannya teman-teman soal semuanya, khususnya kalian yang baru menemukan channel ini mari kita berteman dengan cara subscribe. Kemudian tekan tanda loncengnya supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis. Karena channel ini akan selalu update tentang bansos-bansos dari pemerintah dan juga kebijakan terbaru dari pemerintah supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kami doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan limpahan rezeki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Dan teman-teman sosial semuanya langsung saja kita ke informasinya. Baik teman-teman sosial semuanya usnya kalian yang sedang menanti pencairan bantuan PKH tahap 2 dan BPNT tahap 2 dan tahap 3. Jadi ada berita gembira dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan juga PT POS Indonesia. Dimana Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali mempercayakan PT POS Indonesia untuk menyalurkan bantuan PKH tahap 2 dan juga BPNT alokasi April, Mei, Juni. Yang sebelumnya di 83 kabupaten atau kota. Terkhusus daerah-daerah 3T. Ini ditambah lagi menjadi 514 kabupaten atau kota. Karena ditambah oleh KPM, PKH maupun BPNT. Yang kekaisnya rekeningnya menggunakan Bank BTN. Karena seperti kita ketahui bersama untuk Bank BTN hingga sampai dengan saat ini belum juga ambil bagian untuk menyalurkan bantuan PKH maupun BPNT. Dan informasinya untuk pemegang KKS Bank BTN nantinya akan dialihkan ke rekening Bank Mandiri. Selain KPM pemegang KKS Bank BTN, ternyata cukup banyak KPM PKH maupun BPNT yang terkendala pencairannya karena belum memiliki KKS Merah Putih. Maka untuk KPM ini pencairannya melalui PT POS Indonesia. Dan untuk pencairan bantuan yang melalui PT POS Indonesia dibagi menjadi 3 golongan. Untuk golongan pertama adalah bagi KPM PKH yang juga menerima bantuan BPNT. Maka akan cair bantuan BPNT sebesar Rp600.000 plus bantuan PKH tentunya sesuai komponen yang ada di dalam keluarganya. Dimulai dari komponen yang paling kecil yaitu untuk komponen anak SD sebesar Rp225.000 Sampai yang paling besar adalah komponen anak usia dini dan juga ibu hamil yaitu sebesar Rp750.000 per pencairan. Dan seperti tahap-tahap selanjutnya, dalam satu kelarga maksimal 4 komponen yang dihitung menerima bantuan PKH. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan KPM PKH yang tidak menerima bantuan BPNT atau PKH murni non-BPNT. Jadi nanti di surat undangannya akan tertera berapa jumlah bantuan PKH yang dia terima. Tentunya sesuai dengan komponen yang ada di dalam keluarganya. Dan untuk golongan yang ketiga adalah bagi KPM BPNT yang tidak menerima bantuan PKH atau yang sering kita sebut dengan KPM BPNT murni non-PKH. Jadi untuk KPM ini hanya akan menerima bantuan BPNT sebesar Rp600.000 yaitu untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni. Dimana untuk penyaluran melalui pos ini memasuki termin yang kedua. Sesuai dengan surat pemberitahuan dari PT. Pos Pusat yang turun kepada kantor cabang pos di seluruh Indonesia. Dimana surat pemberitahuan itu menginstruksikan percetakan danom atau undangan pencairan bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Dimana surat pemberitahuan ini menyebutkan bahwa penyaluran program Sembako untuk tribulan dua yaitu untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni. Serta program Kelogah Harapan atau PKH Termin Kedua Tahun 2023 atau Tahap Kedua Tahun 2023, Bits Kedua. Jadi pemberitahuan ini diberuntukkan untuk cabang PT. Pos yang melaksanakan penyaluran. Sebagaimana isi pemberitahuan tersebut? Yaitu sebagai berikut ini. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat menginformasikan kepada EJMKCU dan juga EMKC di wilayahnya untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut ini. Yang pertama, percetakan danom dan surat pemberitahuan atau SP sesuai dengan Benj M2A02. Selanjutnya yang kedua, berkoordinasi dengan pemda dan pendamping PKH setempat. Dan yang ketiga, khusus KPM di Fabel penyaluran dilakukan dengan diantar langsung dan foto KPM satu badan atau full body. Kemudian yang keempat, penyaluran Sembako dan PKH 2023 disertai dengan pelaksanaan geotagging dan foto rumah KPM. Dan untuk poin yang keenam, menyebutkan bahwa pembayaran dapat dimulai hari Minggu tanggal 7 Mei 2023. Dimana memang sudah terpantau di beberapa daerah sudah menyalurkan bantuan PKH dan BPNT di kantor pos mulai hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 kemarin. Dan untuk penyaluran Bansos melalui PT POS Indonesia, terdapat 38 wilayah provinsi di 541 kabupaten atau kota. Yang menyalurkan bantuan PKH tahap 2 dan BPNT untuk tribulan kedua. Dan untuk pencairan bantuan PKH tahap 2 yang melalui PT POS Indonesia, kurang lebih sebanyak 4,5 juta keluarga penerima manfaat. Baik itu KPM PKH maupun KPM BPNT. Jadi sahabat sosial semuanya, untuk pencairan bantuan PKH maupun BPNT hari ini melalui PT POS Indonesia adalah bagi KPM PKH maupun BPNT yang sudah mendapatkan surat undangan pencairan dari PT POS Indonesia. Dimana di dalam surat tersebut juga terdapat tanggal serta tempat pencairan bantuan PKH dan BPNT. Namun bagi KPM PKH maupun BPNT yang belum mendapatkan surat undangan dari PT POS Indonesia harap bersabar. Karena pembagian surat undangan serta pencairan bantuan PKH dan BPNT dilakukan secara bertahap. Selanjutnya bagi KPM PKH maupun BPNT yang pencairannya melalui KKS Merah Putih. Hingga sampai dengan hari ini masih dalam proses pencairan. Baik itu PKH tahap 2 maupun BPNT alokasi bulan Maret April. Dan tentunya segera menyusul untuk alokasi bulan Mei Juni. Baik teman-teman selanjutnya kita ke informasi yang terakhir. KPM PKH kategori ini. Di bulan Mei 2023 ini mendapatkan 4 bansos sekaligus yang pencairannya melalui PT POS Indonesia. Jadi bansos tersebut adalah bansos PKH. Kemudian BPNT. Tentunya jika KPM PKH tersebut adalah penerima bantuan BPNT. Selanjutnya bantuan beras 10 kg yang juga pencairannya melalui PT POS Indonesia. Bantuan beras 10 kg ini diperuntukkan untuk semua KPM PKH dan BPNT. Dan terakhir adalah bantuan berupa ayam dan juga telur. Namun bantuan ini hanya diperuntukkan bagi KPM PKH maupun BPNT. Yang tercata di BKKBN sebagai keluarga rentan setanting. Atau KRS. Dimana bantuan berupa ayam dan juga telur ini pencairannya juga melalui PT POS Indonesia. Baik teman-teman selesai semuanya itulah tadi informasi gembira kita hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.